Low Shif 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 Halo para pecinta Battlethal Evans dimana pun kalian berada gimana ni kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan boylah tanpa berlama lama lagi Kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut Tetapi sebelum kancut Pimin mengucapkan terima kasih buat nama-nama berikut ini Di sana ada Rifqi, pencinta Oyan Pemuja Cailin, Rijam, Cailin, I Love You Leluhur ini, Fruity Jelly Ball Jujun Rindu Cailin, Ijal Maduro Tiket pulang untuk Cailin, Pancak Hall of Sol Mimin Semangat, Min Dan Cangkir Cengkur Kenceh Cangkir Cengku Cangkir Kencur Ceng Cangkir Kencur Cengkeh Terima kasih buat para tetua yang udah ngelempar kopi buat Mimin Sehingga tersedianya dua video ini Selain itu buat para tetua yang curhat kepada Mimin Karena gak bisa pake saweria dan traktir Para tetua bisa langsung DM ke Instagram spill the movie Guilah gak usah lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan dari Mangoyan Cerita masih berkancut dengan Yang Mulia Ratu yang pada saat ini memimpin banyak prajurit membantu Xiaoyan Setelah sedikit berbincang-bincang, Xiaoyan pada saat ini masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya Bersama dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba beberapa lubang cacing singularitas muncul Mata semua orang yang terjerat di dalam pertempuran pada saat ini segera menatap menuju ke arah lubang cacing tersebut Dari lubang hitam tersebut tiga bahtera besar pada saat ini segera muncul keluar Tiga bahtera ini bahkan lebih besar daripada tiga bahtera yang berasal dari mansion surgawi sebelumnya Ada juga banyak sosok-sosok kuat yang berdiri di atas bahtera membuat semua orang pada saat ini benar-benar terjengang Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini merentangkan tangannya Melihat hal tersebut, Xiaoyan benar-benar tidak habis fikri bagaimana Yang Mulia Ratu bisa bersikap begitu tenang Tampaknya Yang Mulia Ratu benar-benar seolah tidak peduli dengan kemunculan orang-orang dari mansion surgawi Xiaoyan benar-benar bingung dan dengan sedikit ragu-ragu Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Yang Mulia Ratu, mungkinkah Sang Ratu sudah mengetahui hal ini dan hasil dari pertempuran Yang Mulia Ratu segera menjawab bahwa sesungguhnya semua ini adalah rahasia Oleh karena itu bagaimana mungkin Yang Mulia Ratu bisa mengetahuinya Xiaoyan pada saat ini terus mengajukan pertanyaan, bukankah pavilion Tianji bisa meramal rahasia Yang Mulia Ratu kembali menjelaskan bahwa rahasianya memang dapat diprediksi Tetapi tidak ada angka pasti untuk rahasia apapun di dunia ini Hal itu dikarenakan rahasia dapat berubah dengan cepat dan tidak ada yang benar-benar dapat mengetahuinya Melihat Yang Mulia Ratu yang pada saat ini menggelengkan kelapanya setelah menjelaskan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tercengang Sementara itu melihat Xiaoyan yang pada saat ini pongok Yang Mulia Ratu sedikit bersanda dengan Xiaoyan Sosoknya berbura-bura pusing dan memerintahkan Xiaoyan untuk menangkapnya Yang Mulia Ratu pada saat ini seolah-olah terhuyung-huyung mendekati sosok Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera tersadar dan mundur selangkah sambil menangkupkan tangannya Xiaoyan berkata agar Yang Mulia Ratu pada saat ini jangan bersanda karena situasi mereka benar-benar sangat krisis Yang Mulia Ratu pun seketika tiba-tiba tersenyum melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Tubuhnya pada akhirnya juga seketika berhenti dan sosoknya masih memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit bersanda Sementara itu di kejauhan pada saat ini tiga bah terak pada akhirnya turun dari lubang cacing singularitas Sebuah suara yang terdengar suram pada saat ini juga perlahan seketika terdengar Suara tersebut berkata sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk menggoda pria muda seperti itu Mendengar suara tersebut mata indah dari sang ratu pada saat ini serikit menyipit Ia tidak terus menggoda Xiaoyan dan pada saat ini segera menatap menuju ke arah sumber suara Sosoknya masih dengan senyum lembut menatap ke arah para roh hantu yang baru saja tiba di tempat ini Yang mulia ratu pada akhirnya segera berkata bukankah ini adalah raja roh bernama Yibuyun Tampaknya ia benar-benar tidak pernah memiliki keberuntungan terhadap wanita Apakah ia pada saat ini merasa iri atau cemburu melihat apa yang baru saja ia lihat Mendengar ledekan dari yang mulia ratu sosok yang berada di bahtera pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Pria bernama Yibuyun pada saat ini segera kembali berbicara Sungguh sangat disayangkan karena ia tidak bisa melindungi Guzong Seng pada saat itu Selain itu hari ini reinkarnasi dari Guzong Seng juga pasti akan mokat Dan ia tidak akan bisa menghindari hal tersebut Yang mulia ratu segera melambaikan lengan bajunya dan bergumam bahwa ia ingin melindungi lelak ini Oleh karena itu ia ingin melihat apa yang pada saat ini bisa dilakukan oleh Yibuyun Setelah selesai berbicara, aura yang kuat pada saat ini segera keluar dari tubuh yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan banyak garis hitam di jidatnya Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa aura yang kuat ini benar-benar dimiliki oleh yang mulia ratu Sementara itu di kejauhan suara dari Yibuyun pada akhirnya kembali keluar perlahan Sosoknya bertanya apakah yang mulia ratu benar-benar berniat bertempur dengan mansion surgawi Terlebih lagi bahkan jika ia tidak menghabisi reinkarnasi dari yang mulia Apakah menurut yang mulia ratu yang mulia akan dapat kembali ke kondisi puncaknya Selain itu pada saat ini sangat disayangkan karena tidak ada kesempatan baginya untuk kembali ke puncaknya Dengan adanya orang-orang dari alam dewa kuno di tempat ini hari ini Mereka juga akan menghancurkan semuanya sekaligus Begitu sosoknya selesai berbicara pada akhirnya beberapa lubang cacing singularitas pada saat ini kembali muncul Satu demi satu bahtera yang sangat besar perlahan-lahan berlayar keluar Sosok-sosok kuat memancarkan aura mereka yang tak tertandingi bersamaan dengan bahtera yang baru saja muncul Sepuluh raja roh dari mansion surgawi pada akhirnya benar-benar telah tiba semuanya Tampaknya tujuan mereka sangat jelas yakni mereka benar-benar ingin menghabisi reinkarnasi rei yang mulia Delapan bahtera besar pada saat ini benar-benar berisikan ke sepuluh raja roh dari mansion surgawi Kedua belah pihak yang melakukan pertempuran juga pada saat ini tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam Mereka semua menghentikan pertempuran untuk sementara waktu dan mundur ke pihak masing-masing Sementara itu Hibuyun pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya kembali berbicara menuju ke Yang Mulia Ratu Sosoknya bertanya apakah Yang Mulia Ratu benar-benar pasti berpikir bahwa ia bisa melindunginya Yang Mulia Ratu pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan segera menggunakan kekuatan spiritual Untuk mengirimkan transmisi suara kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan pada saat ini mendengarkannya Situasi ini tidak dapat diubah dan jika perang pecah Yang Mulia Ratu khawatir kedua belah pihak benar-benar akan menerima sungai berdarah Hasil ini persis seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang dari mansion surgawi Terlebih lagi ada keberadaan yang lebih kuat yang tersembunyi di belakang mereka Pertempuran ini juga semuanya dimulai karena keberadaan Xiaoyan Oleh karena itu sekarang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan pertempuran ini Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Yang Mulia Ratu Solusi apa yang dibicarakan oleh Sang Ratu Yang Mulia Ratu pun dengan sungguh-sungguh berkata bahwa solusinya adalah dengan Xiaoyan menghilang sepenuhnya dari sini Xiaoyan tertegun begitu Xiaoyan mendengar dan menatap ke arah Sang Ratu dengan ragu Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apa yang dimaksud dengan Yang Mulia Ratu Mungkinkah Yang Mulia Ratu pada saat ini menginginkan Xiaoyan mokat Sang Ratu segera menoleh menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah sedang menatap orang bodoh di matanya Yang Mulia Ratu pun segera menjelaskan Tentu saja bukan itu maksud dari Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas lega Sementara Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali mulai berbicara Yang Mulia Ratu bertanya apakah Xiaoyan tidak bisa meninggalkan dunia sensi Sementara itu melihat Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan yang saling memandang dari kejauhan Ibu Yun pada saat ini terus berbicara sementara raja roh lainnya tetap terdiam Ibu Yun berkata apakah Yang Mulia Ratu ingin menggunakan nyawa mereka untuk menukar nyawa Yang Mulia Sebaiknya Yang Mulia Ratu pada saat ini jangan mengutamakan sikap egoisnya Ia pada saat ini bisa memberinya kesempatan untuk bisa bertahan hidup Selama ia menyerahkan reinkarnasi dari Yang Mulia maka semua orang akan diampuni Yang Mulia Ratu juga tentu tahu bahwa dengan kekuatan alam dewa kuno miliknya Mereka tidak akan bisa berhadapan dengan mansion surgawi Begitu perang dimulai alam dewa kuno kemungkinan besar benar-benar akan dihancurkan Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya bisa terdiam Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera teringat mengenai pohon dunia di lantai 10 pagoda pemurnian Zan Lao telah menjelaskan bahwa Xiaoyan bisa menggunakan pohon ini untuk menuju ke dunia lain yang tidak memiliki pemilik Xiaoyan juga pada saat ini segera mengerti perkataan yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan berpikir sepertinya semua ini terjadi begitu cepat Xiaoyan sama sekali tidak siap karena Xiaoyan awalnya berpikir bahwa Xiaoyan bisa menerbos keabadian di dunia sensi Namun di tengah perjalanan ternyata mansion surgawi benar-benar telah melakukan operasi yang seketika menekan Xiaoyan Bahkan jika Xiaoyan bisa melarikan diri sekarang mansion surgawi mungkin tidak akan melepaskan Xiaoyan jika Xiaoyan masih berada di dunia sensi Xiaoyan pada akhirnya mengertakan giginya dan pada saat ini tampaknya Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan segera kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut tetap sebelum itu Xiaoyan pada saat ini masih ingin melakukan sesuatu Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan pada saat ini memiliki waktu atau tidak Yang Mulia Ratu seketika tersenyum sebelum akhirnya bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan Mungkinkah Xiaoyan ingin mengucapkan selamat tinggal pada istrinya satu demi satu Apakah Xiaoyan masih ingin merasakan kenyamanan sebelum Xiaoyan meninggalkan dunia sensi Yang Mulia Ratu pun segera tertawa setelah meledek Xiaoyan Sementara Xiaoyan menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan marah Xiaoyan berpikir bahwa Yang Mulia Ratu benar-benar tidak serius meskipun suasana sedang genting Xiaoyan pada akhirnya segera dengan sedikit marah bertanya Bisakah Yang Mulia Ratu lebih serius Ada banyak krisis yang pada saat ini mereka hadapi dan mereka harus fokus Yang Mulia Ratu hanya bisa menghela nafas dan bergumam bahwa mereka benar-benar membosankan Yang Mulia Ratu pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan agar ia memberitahu apa yang Xiaoyan ingin lakukan Xiaoyan tiba-tiba menatap ke arah Kui Jun yang pada saat ini disegel di dalam kotak kaca Xiaoyan dengan serius segera berkata bahwa Xiaoyan ingin menangkapnya Yang Mulia Ratu pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan bisa mencobanya Xiaoyan masih memiliki waktu tetapi Sebelum Yang Mulia Ratu menyelesaikan kata-katanya pada saat ini gelombang kuat benar-benar terpancar dari kejauhan Yang Mulia Ratu pun kembali menoleh dan bergumam bahwa mereka datang Pada saat ini terlihat ada satu lagi lubang cacing singularitas yang perlahan muncul Di dalamnya sebuah bahtera besar juga perlahan-lahan nongol Setelah bagian bahtera ini terungkap semua orang menyadari bahwa ini adalah bahtera dari dunia bawah Melihat sosok yang mengendalikannya semua orang terkejut karena ini adalah sosok raja dunia bawah yakni Tian Zhang Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat bahtera rumah hantu yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya Sementara itu Xiaoyan segera berteriak Akhirnya orang tua itu sampai di sini Pada saat ini banyak sosok muncul di dek bahtera hantu dengan dipimpin oleh raja Tian Zhang Di belakang mereka ada kekuatan yang tertinggi yang berasal dari dunia bawah Dengan kemunculan dunia bawah ekspresi dari beberapa raja roh juga pada saat ini seketika berubah menjadi gelap Sementara itu Raja Tian Zhang dengan masih memegang labu anggurnya segera mulai mengeluarkan suara yang mendominasi Raja Tian Zhang berkata kepada semuanya bahwa ia benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu dengan mereka Ia juga telah mendengar bahwa mereka telah menindas muridnya Sebaiknya mereka jangan mokat terlebih dahulu karena jika tidak Dunia bawah akan membuat mereka merasakan sakitnya api penyucian Setelah selesai berbicara Raja Tian Zhang pada saat ini menoleh menuju ke arah Xiaoyan Raja Tian Zhang melihat Xiaoyan yang berubah menjadi asap hitam dan terbang ke batera rumah hantu Raja Tian Zhang pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam Bukankah ia telah mengatakan bahwa segelnya tidak bisa dibuka sesuka hati Xiaoyan tidak menanggapi perkataan Raja Tian Zhang dan pada saat ini segera menjambak janggut Raja Tian Zhang Raja Tian Zhang tanpa sadar berteriak kesakitan Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa penyelamatan dari Raja Tian Zhang sangat datang terlambat Jika ia tidak membuka segelnya maka ia khawatir mereka benar-benar akan mokat di tangan orang-orang ini Menghadapi kemarahan Xiaoyan Raja Tian Zhang pada saat ini segera berkata agar Yueli jangan marah Siapapun yang menindasnya maka Raja Tian Zhang akan membuat perhitungan dengan mereka Raja Tian Zhang pada saat ini terlihat tidak marah dan tampak menyayangi sambil mengusap kelapa Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan segera mengangkat tangan kecilnya dengan ekspresi marah dan menunjuk ke arahan Mok di kejauhan Raja Tian Zhang juga segera memandang ke arahan Mok Sementara Han Mok pada saat ini tiba-tiba mengerang dan berlutut di kehampaan Kulitnya berlumuran darah dan ini hanyalah tekanan yang dilesatkan oleh Raja Tian Zhang Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya begitu melihat apa yang dilakukan oleh Raja Tian Zhang Xiaoyan tidak menyangka bahwa Raja Tian Zhang memiliki kekuatan yang begitu kuat Ia bisa membuat Han Mok terlihat sangat memalukan hanya dengan tekanannya saja Dengan kendali penuh dan kekuatan seperti itu Bukankah akan dapat dengan mudah bagi Raja Tian Zhang menghabisi yang mulia dari aliansi dosian pada saat dahulu kalah Mata Xiaoyan pun seketika berubah menjadi gelap ketika Xiaoyan memikirkan hal ini Dan Xiaoyan tiba-tiba bingung Xiaoyan bertanya-tanya mengapa Raja Tian Zhang tidak mengambil tindakan pada saat itu Namun ketika Xiaoyan memikirkan hal ini Xiaoyan juga seketika menyadari sesuatu hal Xiaoyan mengerti bahwa mungkin bukan hanya Raja Tian Zhang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan pada saat itu Yang mulia ratu juga memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Xiaoyan Tetapi keduanya benar-benar hanya menonton dan mungkinkah mereka melakukan hal tersebut dengan sengaja Mungkin semua ini adalah bencana Xiaoyan sendiri dan ada beberapa bencana yang memang harus dialami oleh Xiaoyan sendiri Xiaoyan juga menyadari bahwa jika bukan karena pertempuran di bintang Hong Meng dan pengorbanan semua orang di tim Fearless pada saat itu Kondisi pikiran Xiaoyan tidak akan bangkit dan tidak akan mendorong Xiaoyan berkembang begitu cepat Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa semuanya tampaknya benar-benar telah diatur Selain itu mungkin saja yang mulia juga lah yang telah mengatur hal ini sehingga mereka tidak banyak ikut campur Sementara itu di sisi lain Han Mo pada saat ini mengangkat kelapanya dengan susah payah dan matanya memancarkan kebencian Bersama dengan hal tersebut pada saat ini terlihat adanya lesatan cahaya yang dilantarkan dari Bahtera Mansion Surgawi Raja Tianzang juga seketika melambaikan tangannya dan cahaya hitam seketika membentuk penghalang Sinar yang dilesatkan ini pada akhirnya langsung menghantam penghalang cahaya hitam dengan geras Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan suara ledakan yang bergema ke segala arah Raja Tianzang perlahan mengangkat pandangannya dan menatap ke arah sumber pancaran cahaya tersebut Sesosok di antara 10 Raja Roh pada akhirnya seketika berbicara Mungkinkah Raja Tianzang akan mempertaruhkan dunia bawah di dalam pertempuran ini Selain itu bukankah rengkarnasi dari Mingyue pada saat ini dalam posisi lemah Sebaiknya Raja Tianzang pada saat ini memikirkan apa yang harus ia lakukan Menanggapi hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini mengguncang labu anggurnya Dan seketika menyipitkan matanya Raja Tianzang lanjut melontarkan kata-kata vulgar ke arah sosok yang bernama Tianzun Sosoknya berkata bahwa Tianzun benar-benar menjadi seekor anjing penjilat begitu lama Ia benar-benar masih berani menampakkan dirinya di hadapan Raja Tianzang Dan ia tidak akan melewatkan kesempatan ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang Tampaknya Raja Tianzang benar-benar memiliki kebencian kepada mereka Mata Raja Tianzang pada saat ini dipenuhi dengan kebencian yang kuat Dan Xiaoyan juga dikejauhan sedikit terkejut Sementara itu sosok bernama Tianzun yang merupakan pemimpin dari 10 Raja Roh Pada akhirnya kembali mulai berbicara Sosoknya tertawa sebelum akhirnya lanjut bertanya apakah Raja Tianzang yakin mereka akan bisa membuat kekasih kecilnya bangkit kembali Selain itu ia juga pada saat ini ingin memberitahu Raja Tianzang Bahwa mansion surgawi bisa menghancurkan Mingyue pada saat itu Oleh karena itu secara alami kali ini mereka akan bisa melakukannya lagi Menanggapi hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini dengan singkat segera berkata Jika begitu maka mereka bisa mencobanya Raja Tianzang segera menggantungkan labu anggur di pinggangnya dan tubuhnya perlahan naik ke udara Tianzun juga pada saat ini melakukan hal yang sama dan momentum keduanya seketika meledak Momentum yang kuat ini menyapu seperti angin gencang mendorong semua orang untuk mundur Namun bersama dengan hal tersebut beberapa Raja Roh yang tersisa seketika naik ke udara Semuanya memandang ke arah Raja Tianzang dengan tatapan tajam Melihat total ada delapan sosok di depannya Raja Tianzang tetap tenang dan mulai meledak Raja Tianzang berkata bahwa ini memang gaya dari mansion surgawi Di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyu Eli juga seketika bergerak naik ke udara menemani Raja Tianzang Delapan versus satu ini dapat dikatakan benar-benar mereka tidak memiliki malu Melihat Xiaoyu Eli yang pada saat ini melayang Raja Tianzang juga pada akhirnya menoleh dan mulai berbicara dengan serius Raja Tianzang memerintahkan Xiaoyu Eli untuk segera kembali Ia bisa menanganinya dan Xiaoyu Eli tidak boleh membuka segelnya Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara Yang Mulia Ratu juga perlahan terdengar di telinya Xiaoyu Eli Yang Mulia Ratu berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki banyak pasukan Ada juga Yang Mulia Ratu dan sebaiknya Xiaoyu Eli mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang Setelah selesai berbicara kepada Xiaoyu Eli Yang Mulia Ratu segera berteriak ke arah orang-orang dari Mansion Surgawi Yang Mulia Ratu berkata jika Tianzang pada saat ini ingin bertarung Mereka dari alam dewa kuno juga akan menemani Mansion Surgawi sampai akhir Menanggapi hal tersebut Tianzang pada saat ini memandang ke arah Yang Mulia Ratu dengan mata dingin Sosoknya berkata apakah dunia para dewa kuno pada saat ini juga ingin mengambil tindakan Bahkan jika semua orang pada saat ini bergabung mereka semua bukanlah tandingan dari Mansion Surgawi Terlebih lagi tanpa adanya dukungan dari Yang Mulia Yang Mulia Ratu hanyalah seorang wanita biasa Tanpa keberadaan dari Yang Mulia sosoknya benar-benar seperti janda yang biasa belanja sayur Mendengar apa yang dikatakan oleh Tianzang pada saat ini di antara puluhan ribu sosok Beberapa aura tersembunyi memancarkan fluktuasi membuat Yang Mulia Ratu sedikit menoleh Yang Mulia Ratu segera mengirimkan pesan agar mereka jangan mengekspos Sebuah suara jiwa pada saat ini datang di antara ribuan sosok Suara tersebut bertanya mengapa Yang Mulia Ratu tidak membiarkan mereka menghancurkan Mansion Surgawi ini Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak menjelaskan dan sekali lagi mulai mengirim pesan dengan adat tegas Yang Mulia Ratu berkata bahwa tidak ada yang boleh melakukan pergerakan tanpa perintah Yang Mulia Ratu Semua orang pada akhirnya hanya bisa mematuhi apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Sementara itu selama periode waktu ini mata Xiaoyan terlihat kosong Sepertinya tidak ada yang memperhatikan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan Selain itu segelan Feng juga pada saat ini benar-benar menjaga suara Kui Jun bisa keluar Transmisi suara dari kekuatan jiwa juga pada saat ini benar-benar tidak bisa dilakukan oleh Kui Jun Kui Jun pada saat ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun termasuk mengirimkan pesan Yang paling penting lagi adalah bahwa pada saat ini tidak ada perhatian yang tertuju kepada Kui Jun Tidak ada yang memperhatikan Kui Jun yang pada saat ini berusaha dan berjuang di dalam kotak Kui Jun telah berjuang seperti ini sejak awal dan situasinya benar-benar telah berubah menjadi serius Beberapa Raja Ruh yang baru saja datang pada saat ini juga tampaknya tidak terlalu memperhatikan Kui Jun Mungkin level Kui Jun pada saat ini benar-benar tidak terlalu menarik untuk diperhatikan Sementara itu di sisi lain Raja Tianzang pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya segera mulai kembali berbicara Raja Tianzang berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa ini bukanlah permasalahan Biarkan mereka semua berdelapan berkumpul Raja Tianzang ingin melihat apakah mereka telah membuat kemajuan setelah sekian lama Setelah selesai berbicara, cahaya pada saat ini mengalir masuk ke tangan Raja Tianzang Sebuah tombak yang tampak kuno seketika terkondensasi di tangan Raja Tianzang Begitu tombak ini keluar, aura yang sangat agung juga pada saat ini seketika terpancar Melihat senjata dari Raja Tianzang, Xiaoyu Eli juga pada saat ini terlihat bingung Tanpa sadar Xiaoyu Eli bergumam ternyata senjata orang tua ini adalah tombak Ini adalah pertama kalinya Xiaoyu Eli melihat Raja Tianzang menggunakan senjata Xiaoyu Eli juga pada saat ini melihat postur tubuh Raja Tianzang yang perlahan-lahan berubah Postur tubuhnya berubah menjadi tegak ketika ia berhadapan dengan musuh-musuh yang benar-benar kuat Aura Raja Tianzang juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebanggaan Xiaoyu Eli pada akhirnya bergumam dengan suara rendah bahwa orang tua ini telah menjadi semakin tampan Raja Tianzang tiba-tiba menoleh menatap ke arah Xiaoyu Eli sambil tersenyum malu Raja Tianzang lanjut berkata kepada Xiaoyu Eli bahwa ia sudah lama memberitahu Xiaoyu Eli Raja Tianzang sangat tampan ketika ia masih muda Setelah mendengar gumaman dari Xiaoyu Eli, Raja Tianzang pada saat ini benar-benar memiliki semangat juang yang semakin melonjak Sementara itu, pipi dari Xiaoyu Eli pada saat ini tampak memerah hingga mencapai akar kupingnya Di sisi lain, jenggot di wajah Raja Tianzang pada saat ini menghilang dan ia berubah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun Dengan penampilan ini, sosoknya benar-benar terlihat semakin heroik Sementara itu, Tianzang pada saat ini mengerutkan gening dan pada saat yang sama Raja Tianzang segera mengencangkan tombaknya dan mulai menusuk berhadapan dengan delapan Raja Roh Tanpa adanya rasa takut, Raja Tianzang pada saat ini segera membuka pertempuran Di sisi lain, Xiaoyu Eli pada saat ini merasa sedikit khawatir dan lanjut menoleh ke arah Yang Mulia Ratu Xiaoyu Eli lanjut berkata, jika lelaki tua itu tidak bisa mengalahkan mereka Yang Mulia Ratu harus segera turun mengambil tindakan tepat waktu Yang Mulia Ratu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyu Eli sebelum akhirnya tersenyum dan mengangguk Sementara itu, pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi Perbedaan mendasar di dalam pertempuran antara makhluk keabadian dan dogat adalah perubahan kualitatif dalam kekuatan Semua serangan dan metode dari seorang tingkat keabadian tidak menjadi lebih indah Tetapi ada kekuatan yang lebih kuat di dalam serangannya Kekuatan ini juga benar-benar akan dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada dogat bintang sembilan sekalipun Ini adalah perubahan kualitatif dalam kekuatan orijin Ki Pada saat ini, Raja Tianzang benar-benar terjalin berhadapan dengan delapan sosok Raja Roh Tombak yang digenggam oleh Raja Tianzang pada saat ini tampak seperti naga yang marah Banyak benturan di antara mereka dan dua di antara Raja Roh pada saat ini langsung terlempar Keduanya segera menstabilkan tubuhnya dan kembali melesat menuju ke arah Raja Tianzang Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini sama sekali tidak menahan diri berhadapan dengan delapan Raja Roh Badan tombak Raja Tianzang pada saat ini bergetar dan seekor naga hitam raksasa meraung keluar dari tombak Naga raksasa ini segera menyapu delapan sosok dan momentum penghancurannya benar-benar sangat kuat Delapan sosok Raja Roh pada saat ini mengambil tindakan satu demi satu untuk menetralisir naga hitam Raja Tianzang Namun begitu mereka baru saja mengangkat kelapa mereka Pada saat ini serangan yang dasyat pada akhirnya benar-benar segera mendekati mereka Mata Tianzang juga pada saat ini seketika terfokus dan cahaya pedang di atas kelapanya mulai mengembun Begitu pedang ini terkondensasi pada saat ini Tianzang segera menebaskannya ke arah serangan Raja Tianzang 12 serangan pada akhirnya kembali bertemu dengan ledakan keras yang terpancar ke segala arah Serangan Raja Tianzang ini dapat diselesaikan tetapi efek dari serangan ini masih terus berlanjut Sisa dari serangan ini masih menghempaskan beberapa Raja Roh terlempar mundur Raja Tianzang juga pada saat ini berdiri di udara dengan masih memegang tombak miliknya Dengan rambut hitam pendek dan tatapan yang tajam Raja Tianzang kembali mulai berbicara Raja Tianzang berkata sepertinya mereka belum membuat kemajuan sama sekali Jika begitu permasalahannya mungkin mereka benar-benar akan mokat disini hari ini Melihat apa yang ditampilkan oleh Raja Tianzang Xiaoyueli pada saat ini bergumam di dalam hatinya Xiaoyueli berkata bahwa menurutnya lelaki tua ini semakin tampan Bersama dengan hal tersebut sepertinya pada saat ini beberapa kenangan dari kehidupan sebelumnya Mengalir ke dalam pikiran Xiaoyueli Sementara itu di sisi lain di pusat benturan Mata Tianzang pada saat ini terlihat menjadi semakin dingin dan tegas Mereka tahu bahwa Raja Tianzang ini benar-benar akan sangat sulit untuk dihadapi Oleh karena itu mereka berencana untuk bergabung untuk melawan Raja Tianzang sedari dini Tianzang pada akhirnya segera berteriak ketika memerintahkan semua orang untuk bergabung Terima kasih telah menonton!